Bagaimana Pak tadi kesihkan sudah masuk ke dalam, berkembang keluarga, ada kesan-kesan mungkin yang sama ada. Ya, pertama innalillahi wa innalillahi rojibun dan terus berbuka cita atas wakratnya Pak Hermanto Tardak pada hari ini dan disampaikan buka cita kepada Ibu Hermanto dan kepada anak beliau yaitu Pak Emil Tardak. Dan saya mendengar beritanya tadi pagi, jadi sangat kaget karena saya dan Pak Hermanto itu sama-sama di Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi Pak Hermanto pernah jadi Ketua Umum, saya pernah jadi Ketua Umum, jadi hubungan cukup dekat dan tentu sangat mengejutkan karena kemarin saya monitor Pak Hermanto Almarhum itu mengikuti acara launching buku dari salah satu kader Persatuan Insinyur dan Golkar Pak Suharto Yoh, launching buku. Jadi kami monitor bahwa kemarin masih, ya katakanlah banyak bercerita, tetapi pagi ini beliau dipanggil oleh Allah SWT. Jadi kami sangat berduka. Pak Selama kenal dan bekerja sama, keterladanan apa sih yang tadi pelajari begitu dianggil dari Selama Almarhum? Ya, beliau ini kan karir pegawai negeri, terutama di Dirjen Bina Marga, kemudian menjadi Wamen. Jadi hampir seluruh profesinya didorong di bidang kePUan. Dan beliau juga salah satu pengurus dari Ikatan Alumni Australia, Ketua Umum. Kebetulan saya juga alumni dari Australia. Jadi beliau sangat kekeluargaan dan sangat dekat dengan berbagai kelompok termasuk alumni, engineer, dan yang lain. Jadi beliau sangat bersahaja dan keteladanannya ya, tentu profesinya baik dan hubungan dengan kualifikannya juga sangat baik. Pak kan tadi dibilang bahwa sempat berbicara, berbicara banyak, tapi apa sih nipisar yang beliau sempat bicarakan di pertemuan terakhir itu? Kalau kemarin saya tidak ikut, saya cuma dengar cerita, tetapi tentu karena beliau sangat buat dengan ke-engineeran, ke-teknikan, dan engineer dan teknik itu selalu berbicara untuk kemaklahan dan menjarakan. Jadi itu saya pikir yang legasi beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.